...persekusi itu kan ternyata laporannya banyak nih, walaupun tidak semua laporan, kemudian bisa kita kategorikan sebagai aksi persekusi. Tetapi kenaikannya itu dari angka 60 sampai menjadi hampir 90 saat ini, itu sendiri sudah alarm yang sangat kuat dan ini terutama terjadi pada satu bulan terakhir ini. Jadi kita menganggap ini persoalan sudah jadi genting sekali karena satu, jumlahnya banyak, kemudian yang kedua, persebarannya ke seluruh Indonesia. Jadi kalau diasumsikan bahwa ini terkait dengan Pilkada Jakarta, misalnya itu sudah tidak bisa lagi karena sudah menyebar ke seluruh Indonesia. PMA ini menuliskan status yang dianggap memang melukai gitu ya, dianggap melukai. Pertanyaannya kan begini, sejauh mana seseorang kemudian ketika membuat pernyataan di ruang publik, di sosial media, itu kemudian dia dianggap melukai orang lain. Kalau melukai, oke, apa lanjutannya? Nah yang kita tolak adalah ketika kelanjutan dari pernyataan itu adalah perguruan, balasannya kemudian adalah perguruan, itu yang kita sebut sebagai persekusi. Jadi pernyataan itu sendiri adalah satu hal, itu kita anggap sebagai triggernya, tetapi tindakan persekusi itu yang sebetulnya sudah di luar koridor hukum gitu. Karena menyebarkan dan mengumpulkan data-data pribadi orang tersebut, kemudian memobilisasi, mengajak orang-orang untuk memburu yang bersangkutan, kemudian mendatangi yang bersangkutan di ruang kerja, di rumahnya, kemudian sampai kemudian mengintimidasi secara fisik, bahkan memaksa untuk berpindah tempat. Ini yang jadi indikator persekusi yang paling berat itu kan tindakan sistematis pengguna kasus yang di Bekasi misalnya itu nggak ada, yang kasar-kasar itu tidak ada. Begitu, tetapi memang mempertanyakan pemimpin agama kok begini gitu, bisa dari mulai sangat biasa, pernyataan yang biasa, tetapi pernyataan itu tentang seseorang, bisa juga yang memang sangat kasar, sangat di luar, bahkan di luar batas kemanusiaan bisa jadi gitu ya, jadi misalnya menggunakan istilah-istilah binatang untuk postingnya itu, di statusnya itu. Tetapi sekali lagi kan bukan itu yang jadi persoal, perburuannya itu. Kami menggunakan istilah out effect karena kita melihat begitu, apa namanya, begitu masifnya, kemudian perguruan ini terjadi setelah vonis bersalah Pak Ahok. Jadi bukan soal kebutuhan saja ya, tapi vonis bersalah, itu yang seakan kemudian menjadi legitimasi untuk orang yang dianggap menghina itu berarti boleh. Kalau bagi kami jelas, persekusi ini bagi koalisi anti-persekusi adalah problem perguruan, gitu. Jadi upaya sistematis untuk mengumpulkan orang, untuk memburu seseorang, kemudian melakukan... Kepolisian sebetulnya punya, kepolisian punya tim cyber ya, kepolisian itu punya tim cyber yang mereka berusaha mentrek, apa namanya, mentrek situasi ini. Tapi kita harus mengakui, yang namanya cyber crime di Indonesia itu kan lebih banyak persoalan, eh cyber crime secara umum, itu kan lebih banyak persoalan from penipuan di online. Sehingga kami melihat kepolisian sendiri mungkin juga perlu cepat sekali untuk meng-update dirinya soal hate speech ini.